2020 rakyatnya pada berburu masker soalnya maskernya langka udah gitu mahal pula terus 2021 rakyatnya berburu minyak goreng gak tau gimana ceritanya tuh minyak goreng jadi langka terus harganya juga jadi mahal belum selesai kesulitan rakyat tambah lagi 2022 rakyatnya yang mau nonton TV yang di era sebelumnya aman-aman aja dan juga gratis di 2022 rakyatnya sibuk berburu setobok ngerjain banget ya ke rakyat capek juga ya udah deh 2023 ini nih saatnya rakyat berburu pemimpin muda pemimpin muda yang enerjik dan juga bernyali Anies Ahye 2024 untuk Indonesia lebih baik ujung-ujungnya promosi oke kita lanjut nih dengarkan suara dari Bunda Kurla ada yang bertanya kapan Indonesia maju? aku berbalik bertanya kapan kau lahir? kapan? kapan? kalau kau lahir tahun 80 kau gak pernah tau karena sampai tahun 90 umur baru 10 tahun yang tua yang pikun dia akan lupa di era suarto ya bagi pembenci Pak Jokowi yang tidak pernah tau dan tidak pernah memikirkan bahkan tidak pernah tau tidak menyadarin Indonesia udah maju kenapa? kena matanya buta 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 mata mereka pada buta semuanya tanpa mereka sadarin selaput mata mereka udah kena debu debu panasir pasir ya debu panasir mereka udah gak bisa ngelihat apa yang dibangun oleh Pak Jokowi jauh jauh dibandingkan era suarto lalu sby sebelumnya megawati gustur bahkan Habib tidak bisa menandingin tidak bisa menyamain di era Pak Jokowi saya yang udah umur 10 tahun di tahun 80an yang udah umur 19 tahun di tahun 90an justru saya tau perubahan demi perubahan maklum saya belum pikun jadi kalau kamu bertanya kapan Indonesia merdeka atau maju sudah maju sudah merdeka kita dibeli untuk berpolitik kita diajak untuk berdemokrasi di era suarto tidak ada ya hanya orang-orang tertentu yang berdemokrasi masyarakat cukup pilih nyoblos gak ada teriak-teriak kayak sekarang makanya para pembenci Pak Jokowi para gandrun yang udah memak agama mata mereka udah buta buta jering mata mereka kenapa mereka gak pernah tau akan majinya Indonesia kenapa karena main seotanya pola pikirnya gak pernah dirubah sampai mereka gak bisa liat terlalu sibuk musim pkit 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 asyik 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 komunis 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 ya aurat aurat ya ngomong kata ngomong kata fitnah fitnah bitir 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 ya semuanya mengedik ini butuh Pak Jokowi mencaci maki Pak Jokowi menjelekan warga Pak Jokowi tapi Pak Jokowi selalu sabar sabar karena dia orang yang beragama orang yang beriman dia tau dia berbakti pada musa dan bangsa demi rakyatnya bukan demi jabatan Pak Jokowi presiden dari rakyat untuk rakyat dari keluarga susah ya jangan sampai nanti anak-anak kalian menjadi presiden seperti Pak Jokowi diperlakukan seperti ini baru kalian sadar ya keluarga susah jadi presiden gila guys saya terharu ya dengan statement pernyataan kalimat yang dikeluarkan dari mulut seorang bunda korlah selama ini yang saya sepintas ya teman-teman saya melihat bunda korlah yang lagi viral itu hanya saya lihat ini bunda kadang mengeluarkan kata-kata yang mohon maaf ya agak kasar begitu agak agak kurang apa gitu ya tetapi bisa mengeluarkan statement seperti ini saya jadi 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 merasa respek ya merasa kagum dengan beliau ya masih lebih baik orang seperti bunda korlah yang walaupun mungkin dianggap kata-kata aja kasar dan sebagainya tetapi bisa melihat dan menilai sesuatu dengan jujur ya dibandingkan orang yang alim orang yang kelihatan kayak sopan banget ya tau-taunya menebar kebencian fitnah dan sebagainya ya oke thank you banget buat bunda korlah keren banget narasinya bunda korlah ini ya dia sudah hidup di beberapa zaman dari zaman Pak Harto kota ganti presiden ya mungkin dia punya berlain tersendiri ya terhadap beberapa kinerja dari beberapa presiden ini yang menurut dia di era mana nih Indonesia mengalami perubahan yang sangat luar biasa oke teman-teman terima kasih sampai jumpa lagi di konten selanjutnya 3 6 9 9 14